Intro Tapi yang tadi juri bilang Skornya agak ketat antara dua penampilan yang udah tampil tadi ya Tinggal ditentukan oleh penampil ketiga Siapa yang bisa merubah keadaan Kita akan langsung undang ini dia Komika ketiga dari masing-masing komunitas Kita undang Andres Guter dari Jaksel Berhadapan dengan Zain Sandika dari Cintaram Intro Halo Ngobrol Kenalnya ini nama aku Andres Guter dari Tepeng Tinggi Sumerra Utara temen-temen Aku gak tau kalian sadar atau enggak ya Ternyata zaman sekarang tuh masih banyak orang-orang yang belum bisa bahas Indonesia Orang Italia contohnya Miris Siang gitu Bela diri Bela diri karate Bela diri silat Bela sungkawa Yang kuat ya Apa bisa Aku gak tau kenapa ya Aku dari kecil tuh Aku emang gak suka yang namanya bela diri bang Aku lebih suka ilmu padi abangku Ilmu padi, ilmu padi, ilmu padi, ilmu padi, ilmu padi abangku Aku lebih suka itu Ilmu padi Karena di saat temen-temenku waktu kecil Mereka tuh udah latihan karate, pencak silat Aku lebih suka yang di rumah Menonton TV Menyusun fajal Bermain tiktaktu Meminum coklat panas Dan menggambar Soekarno Karena Aku ngerasa gak butuh bela diri Dari dulu sampai sekarang Gak ada sesuatu yang mengancam dalam hidupku yang harus kulawan Dulu satu-satunya hal yang paling mengancam dalam hidupku Aku pernah hampir diterkam beruang madu tiga Dan aku selamat Selamat Alhamdulillah tepuk tangan untuk akunya Tangan Aku selamat Ya karena Ini ya kita tau ya Bela diri itu digunakan untuk pertahanan diri temen-temen Aku ngerasa gak butuh itu Kalau kalian tengok dari fisik sama tampangku Siapa yang gak takut sama aku Bahkan di film agak lain Aku jadi preman bang Sumpah Aku jadi preman di film agak lain Kok Ernest liat kontenku Tiba-tiba dia ternyata Eh Andre, lu ngondek ya Ketauan Aku gak butuh itu Gak butuh bela diri temen-temen Zaman kuliah Aku pernah Dipalak sama preman di pasar Lagi beli cabai Pak Ini cabai merah Sama pusulap merah lebih merah mana ya pak Oh Kalau itu saya gak tau mas Datang preman Oke le Kasih uangmu seratus atau mati kau pijak-pijak Bang, iya bang Tapi ini cabai merah sama pusulap merah lebih merah mana bang Bapaknya gak tau Jangan macem-macem Kasih uangmu seratus Mati kau nanti Oke Aku kasih uang seratus Aku tambahin lagi lima puluh Tapi aku ikut sama abang Ikut Ikut, 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 ikut Lanjut Lanjut, lanjut Belanja lanjut Gak apa-apa aman Bang Abangnya lari Gak apa-apa Abangnya Gak apa-apa Kerajuin Sumpah Aku tuh tertarik sama Ilmu bela diri Kungfu Cuman kenapa kungfu itu Ada watanya 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 Itu gak perlu Aku penasaran Sumpah demi Allah Kalau aku ketemu sama atlet kungfu Aku cuma mau ngomong satu bang Satu Itu aja Aku ngerasa Seni bela diri Itu ya seni Cuman untuk dipertunjukkan Dipertontonkan ke orang-orang Dipertandingkan Kalau bela diri tuh Gak perlu kayak gitu Bela diri Kita pukuli bapak kita Waktu berantem sampai mati Itu bela diri Atau ada malah Kita pukul-pukul di kepala Kita tarik-tarik Sampai keluar susah Itu bela diri Itu bela diri Ya Kalau itu Lama-lama Sumpah Kalian pernah ngeliat di lampu merah Ada orang berantem Nadu mulut Kau yang salah Kau yang salah Kau Oke lah bang Sehat-sehat kau Mandi kau Mandi udah gila Aku Andre Thank you Selanjutnya kita undang Ini dia Zain Sandika Dari Citara Assalamualaikum Assalamualaikum Nih, ini, ini, ini Tuh kan Kenalin nama gue Zen Dan gue anak polisi Teman-teman Bapak kita itu Andre Malu Gue anak polisi Dan waktu pendidikan Bokap gue tuh Sering banget Latihan karate Bahkan diterapin juga Ke gue tuh Pokoknya dia Ngajarin gue tuh Kayak cara nendang Ngebanting Kalo gak salah Ngajarinnya pas gue ini Ketahun ngerokok Kau nih ya Masih kecil ngerokok Baru umur dua bulan Makanya selama Diajarin karate Sama bokap gue Gue jadi tau banyak hal Kayak tau obat lebam Peradaan nyeri Ampe apotik 24 jam Gue tau Tau, tau Tapi ya Cara latihan bokap gue Itu sama kayak Anak karate pada lainnya Kayak tau kan lo Kayak batu-bata Ditumpuk Terus dipukul gitu Sampai batu-batanya Kebelah Bokap gue tuh Sering gitu tuh Makanya sekarang rumah gue Pondasi doang bang Pondasi Iya Rumah gue gak ada tembok Eh Punya rumah Gak ada tembok itu Gak enak loh Iya Karena kalo misalkan Tetangga berantem Kita gak bisa begini nih Gak bisa Gak bisa Gak bisa ngupeng Gak bisa ngupeng Gitu ya Tapi semenjak bokap gue itu Apa ya Bela diri Jago gitu Jadi makin sombong Sekarang aja di rumah itu Udah gak mau lagi dipanggil ayah Maunya senpai Iya Sekarang kalo makan aja Udah gak mau lagi makan Maka sendok Apaan sendok lokal banget Maka sumpit lah Biar kayak master kungfu Makan lalat kan Dimakan Menurut itu Bener-bener gitu Dan apa ya Bokap gue tuh pernah bilang Ngasih prinsip ke gue Kayak prinsip bela diri gitu Dia bilang katanya Prinsip bela diri itu Kita harus rendah hati Dan jangan sombong Dia bilang begitu Tapi Foto profil whatsappnya Dia pake baju karate Oh mungkin prinsipnya beda Mungkin semua orang gak boleh tau Tapi kontak whatsapp gak apa-apa Aneh banget gitu gue Ngomongnya rendah hati Tapi gue pernah ngeliat Facebook dia bikin status Ready for fight Kata gue Buset Rendah hati tapi nyari lawan Aneh banget Aneh banget Dan sebagai anak dari Polisi yang jago karate ya Gue juga gak mau kalah gitu Gue kalo misalkan ya Anak jaksel ngeroyok gue Gue udah siap bang Bener gue Gue udah siap nguarin jurus Adalah pokoknya Namanya jurusnya tuh ngadu Iya-iya kakak mau digebukin ya Sumpah ini mah Menurut gue ya Belajar bela diri itu Paling tepat tuh ya Latihan keras Takun gitu Karena kita gak bisa Cuma modal Liat tutorial silat Terus lu langsung Ngerasa pendekar gak bisa Karena ada aja orang yang kayak begitu Contohnya siapa? Aku Nih gue nonton Tutorial silat Langsung ngerasa Dalam diri gue ini ada harimau bang Gak percaya lo nih Makanya ini kayak mau punah nih gue nih Harimau Sumatera Yuk kita doain nih temen-temen Yuk biar harimau Sumatera Biar gak punah yuk Ya Allah Amin lah ya Thank you gue Jane Terima kasih Wassalamualaikum Yes itu dia Penampil ketiga dari masing-masing komunitas Ada Andres Kuter dan juga Zain Sandika Radika Jamil Boleh dikomentari penampilan terakhir Dari masing-masing komunitas Silahkan Ya Yang pertama sih gue baru tahu Lu juga baru minggu ini ya Iya baru minggu ini kan Minggu yang lalu Citerap jadi ada pergantian pemain Ada dua yang ganti ya Oh oke 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 Iya makanya ini kenapa jadi banyak jaksel sebelah kanan ya Padahal Citerap loh Nah ini Gak usah nutup mulutmu Gak usah nutup mulutmu Gak usah Nah gitu lah Maco-maco dong Maco dong Ayo-ayo Hah bilang Hah Tapi nih boleh minta tepuk tangan untuk penampilan terakhir di malam hari ini Sangit ya kayaknya sangit ya Iya bisa dilihat bahwa dua-duanya deliverynya bagus-bagus Jadi kalau dari delivery dua-duanya bagus Secara materi juga oke lah Gue mengakui Tapi Balik lagi Kayak tadi kalau gue buat Andre Kayaknya lu ada kebingungan di tengah gitu loh di materi lu Lu kayak bingung kayak nyari gitu Nyari ini mau kemana arahnya Kayak belum pasti Ini materinya baru juga kan Baru Baru banget ya Iya Sabar deh Jangan dimarahin temen saya Gak baru Takut gak sih bencang Gue sosok maco aja Iya Coba dong ngobrol dari hati ke hati Jadi kalau itu gimana sebenarnya sih Sis Dia benerin rambut Udah langsung disini dia Tangannya udah disini loh Cepitannya copon Popon pengen ikutan Popon ikutan juga katanya mau ya Ayo dong Popon pengen ikutan Bisa katanya ya Katanya Wak Ngemud jari Masa ngemud jari Gak tau yang dibilang mas Dika bener gak Lo di tengah ngerasa kebingungan Enggak sih Enggak Ngerasa kebenco Nah itu berarti kebencongan berarti Jadi Kalau gue ngerasanya Ini materi lo tuh masih ngawang aja Belum fix Yang dimana Lo mau nyari lagi kemana nih sebenarnya Masih bisa digali lebih dalam lagi Untuk bisa ngedapetin yang lebih lucu gitu Siap terima kasih mas Dika Matra mau nambahin Ya kalau Kayak Minggu lalu sih mungkin Karena kita Dari kebanyakan kita belum pernah nonton lo Jadi agak terkejut Ada persona sepertinya Jadi kalau yang sekarang tuh udah agak lebih siap ya Jadi Kalau misalnya minggu depan lo ini Kayaknya Emang materinya harus agak lebih dipertajem lagi sih Lebih siap atau punya ekspektasi yang lebih tinggi Karena penampilan minggu lalu cukup Udah siap dengan personanya Jadi yang ditungguin materinya gitu Nah ketika udah tau personanya Jadi kan materinya Jadi lebih banyak Bom slide ikan kalau Kalau Tempatin Irgi di kedua tadi ya Penilaiannya sih kalau di gue sih Kayaknya Imbang-imbang aja nih Gue gak tau sama yang bertiga yang lain Jadi Oke Rengga Mau menambahkan untuk kedua penampil terakhir hari ini Menampil ini Ini adalah Pertandingan dua komunitas yang sangat baik malam ini ya Dua-duanya bagus sekali Tapi harus kita akui Citrep Delivery kalian Dari tiga-tiganya bagus-bagus sekali Cuman di Cuman Almond tadi Belum ngerti Cara Untuk memberikan intonasi di materi itu aja Sisanya Citrep bagus sekali Delivery kalian Materi ya Materi itu memang harus disiapkan dengan baik Beruntung tadi si Bukan si Sebelumnya Si Zain juga materinya Oke sekali kan Bahas bapaknya yang Yang Ternyata Ahli 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 nujum bapaknya Penyihir Yang jago karate Sementara Andre Dengan bahas Bela diri Dengan personanya Kayak begitu Oke kalau gitu Tumpuk tangan dong untuk Kedua peserta Andre dan juga Zain Silahkan Ya Kalau begitu berarti Semua peserta Dari masing-masing komunitas Di Aksel dan Citrep Sudah tampil semua Sudah tampil semua Terima kasih Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 Terima kasih.